nah gimana caranya memasukkan jumlah tahun ke dalam tanggal seperti kayak gini ya ini adalah sampel tanggal 23 bulan 7 tahun 2023 kalau misalkan tambah 7 tahun hasilnya berapa kalau kalian menulis manual itu kan jadi 2030 ya gitu kan hasilnya kan 23 bulan 7 2030 seperti kayak gini nah ini kan cara manual belum lagi yang kedua itu 2023 ditambah 11 tahun gitu kan ini hasilnya kalau manual seperti kayak gini tapi tenang saja untuk bisa menghasilkan secara otomatis kalian bisa menggunakan formula yang saya akan bahas ini ya yang pertama kita harus tahu dulu yang ini kan kita tahu untuk memisahkan tanggal bulan dan tahun dan untuk tanggal itu atau untuk tahun dulu yaitu dengan fungsi year jadi kita ambil tahun yang ini seperti ini kemudian kita enter dan ya seperti kayak gini ini kalau misalkan seperti kayak gini kalian bisa ubah dulu ini jangan format day tapi general maka kita akan tahu bahwa ini tahunnya 2023 ya kalau misalkan untuk bulan untuk bulan itu tinggal menggunakan fungsi month seperti kayak gini kita ambil bulan dari sini yaitu bulan 7 gitu kan nah untuk tanggal berarti kita menggunakan fungsi day atau date ya day saja nah kita bisa menggunakan day ini dari serial number nya kemudian ini tanggal 23 dari tanggal yang ada di sini nah kalau sudah tahu kayak gitu caranya cukup gampang yaitu dengan fungsi date seperti kayak gini ya nah date ini kita ambil tahun, bulan, dan hari nah tadi kan tanggal ya atau hari ya ini year jadi kita ambil tahun dari sini oke jadi fungsinya adalah year seperti kayak gini kita ambil tahunnya seperti ini kan nanti hasilnya kan 2023 oke nah ini kan sebelum sintek month dan day ini kita tambahkan dulu tambahkan dulu yaitu dengan data yang ini jumlah tahun yaitu di sel C3 gitu kan nah sekarang sintek berikutnya baru ranjut ke fungsi month seperti ini fungsi month ini yaitu kita ambil serial dari bulan yang ada di sini gitu kan oke lalu tutup gurung dan sintek yang terakhir dari fungsi date ini ya ini date jadi untuk B3 nya kita ambil dengan year untuk bulannya kita ambil dengan month dan untuk harinya atau tanggalnya yaitu dengan fungsi day seperti kayak gini kemudian datanya diambil dari sini oke jadi seperti itu tutup gurung atau tidak tutup gurung langsung enter juga tidak masalah ya kita enter kemudian nanti muncul hasilnya seperti kayak gini tinggal yes saja nah kita dapat serial number nya serial dari date nya gitu kan kalau misalkan didapat seperti kayak gini kalian rubah lagi di sini formatnya menjadi format short date seperti kayak gini oke ini hasilnya sama dengan tadi yaitu tanggal 23 bulan 7 tahun 2030 karena tanggal tahun 2023 tambah 7 tahun hasilnya adalah tahun 2030 seperti itu ya nah kalau sudah didapat kayak gini kalian tinggal tarik aja seperti kayak gini set sampai dengan terakhir sehingga kalian kalau misalkan memiliki 1000 data tanggal seperti ini ini sudah berhasil secara otomatis gitu ya oke disini ada tambah 2034 ada kalau misalkan tambah 7 tahun berarti 2030 nah 2023 tambah 2 tahun 2025 ini tanggalnya masih tetap ya tanggal 3 bulan 1 ya tanggal dan bulannya tetap tapi tahunnya berbeda gitu kan karena sudah ada penambahan dari tahun seperti ini ya nah kalau misalkan seperti ini syaratnya yaitu ini harus format date jadi kalau kita lihat format date itu ini rudah rata kanan itu kalau misalkan secara apa namanya paling mudah gitu ya tapi kalau misalkan ingin lebih detail lebih jelas kalian bisa klik kanan format sale nah ini sudah format date atau kalian bisa dari menu home kemudian sini sudah format date kayak gitu ya nah kalau tidak format date ya seperti video sebelumnya itu tidak akan berhasil contohnya seperti ini misalnya misalnya ini kan tanggal 23 ya tanggal 23 bulan 07 tahun 2023 nah ini apakah ini format date nanti sudah bisa atau tidak ya ketika kita menggunakan formula seperti kayak gini misalkan yaitu fungsi date seperti ini kemudian year ambil dari sini oke kemudian kita tambahkan year ini yaitu dengan 7 tahun oke lalu cintek berikutnya adalah fungsi month month nya diambil dari sini itu bulan berapa gitu kan kemudian untuk day day nya yaitu tanggal berapa dari sini kita coba enter kemudian yes nah ini masih bisa karena disini sebenarnya stringnya kayak gini ini tidak mempengaruhi gitu ya kecuali yang ini kan formatnya sudah sama nih ada apa namanya ddmmyy kecuali nanti yang long date gitu kan itu akan lebih berpengaruh atau misalkan kalau ada tanggal 29 Februari itu kan gak ada gitu atau 32 Januari atau 32 Desember itu tidak ada sehingga ini tidak akan mungkin value nya adalah format date gitu kan nah sekarang kita ubah ini menjadi format short date nah hasilnya kan sama ini ya jadi walaupun seperti kayak gini pakai string ini masih format date nah kecuali yang seperti kayak gini nah ini kan 31 Januari salah penulisan saja jadi ketika misalkan kalian nulis 31 Januari atau Januari gini ya Januari tahun 2023 nah kayak gini kalau kita lihat disini ini aja sudah format text general ya sudah tipe selnya adalah general tapi kalau disini tipe selnya ya format selnya sudah date sehingga kalau misalkan perubahan seperti ini dengan fungsi date seperti ini kemudian ambil year dari tahun ini kemudian kita tambahkan tahun ini dengan penjumlahan tahun yang ini ya C3 kemudian langkah berikutnya adalah ambil fungsi month dari tahun yang ini ya dari bulan yang ada disini kemudian syntax terakhirnya adalah fungsi day seperti ini kita ambil data yang disini ya oke seperti ini kemudian kita enter kemudian ada muncul seperti kayak gini tinggal yes saja maka ini seri sedari tanggal nomor seri dari tanggal kalau kita ubah menjadi short date atau long date seperti kayak gini kita tarik nah ini 31 Januari 2033 karena tambah 10 tahun oke sama ya nanti nyari Senin kalau kita tarik seperti ini saat ini sampai dengan terakhir 1016 maka kalau muncul seperti ini tinggal double klik ada muncul semua kayak gitu ya minggu 22 Januari tahun 2022 nah kalau misalnya tidak ingin ada harinya tinggal block semuanya klik kanan format sale kemudian disini kita pilih yang ini kemudian klik ok nah ini tidak ada harinya kemudian kalau sudah ini buang saja maka disini sudah otomatis terata kanan atau right ya karena disini sudah format date nah sementara yang ini ketika kita menggunakan formula yang ini misalkan date seperti kayak gini kemudian year ambil data yang ini kemudian kita year nya ini tambah dengan 10 gitu kan kemudian pilih month seperti kayak gini oke dari bulan yang ada disini kemudian langkah berikutnya adalah pilihan untuk day yang ada disini kemudian setelah itu kita enter dan muncul seperti ini tinggal yes maka hasilnya adalah value kenapa karena format month nya itu tidak benar atau tidak sesuai disini ya harusnya januari seperti ini penulisannya nah sehingga kalau misalkan penulisan long date itu kalian sebenarnya harus menulis short date saja seperti kayak gini 31 januari 2023 tapi kalau misalnya ingin membuat panjang bulannya yaitu kita bisa menggunakan format klik kanan format cell disini pilih yang DD M nya 4 Y nya 4 seperti itu kalau sudah klik oke di bawah seperti itu sehingga ini bulannya akan sesuai kalau misalnya tulisan Juli ya Juli kalian kan SM pernah menemukan Juli Juli J-U-L-Y gitu kan itu kan bahasa Inggris sementara disini kita menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu kan nah hati-hati dengan penulisan untuk bulan seperti kayak gini makanya kalau misalkan bulannya salah seperti ini Januari ini kan penulisan Inggris sehingga kalau kita gunakan musik date, year month, dan day itu hasilnya pasti value ya rasanya adalah salah ada value yang salah itu untuk month gitu ya tapi kalau misalkan dengan penulisan short date ketika menggunakan formula ini pasti sudah betul kayak gitu ya oke saya kira ini aja video singkatnya semoga aja video ini membantu teman-teman dan bermanfaat kalau bermanfaat silahkan untuk share sebanyak-banyaknya biar teman lain bisa merasakan manfaat dari video ini terima kasih sudah nonton dan Assalamualaikum terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton